Intro Selamat malam, salam sejahtera isu hangat malam ini di petik dari sahudin.com Bagaimana SPRM boleh dipercayai jika KP tidak ambil cuti? Berita sepenuhnya Kedua-dua suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM dan polis perlu beri penjelasan mengenai kehilangan barang kes rasuah yang melibatkan uang tunai USD 6 juta Azam Baki mendapat tekanan daripada orang awam supaya mengambil cuti bagi memastikan bahawa tidak ada campur tangan dalam sesatan SPRM berikutan penangkapan tiga pegawai kanan SPRM Kerana penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan berhubung kehilangan barang kes berjumlah USD 6 juta bersamaan RM 25 juta milik bekas ketua pengarah organisasi perisikan luar Malaysia Hasanah Abdul Hamid Ini telah mencetuskan persepsi negatif dan kecurigaan orang awam terhadap campur tangan pada tahap tertinggi ketika pegawai SPRM yang didakwat terlibat dalam kehilangan barang kes Telah direman 12 hari yang lalu dan SPRM hanya mengeluarkan kenyataan rasmi setelah tempoh reman berakhir Ini berbeza dengan amalan SPRM yang sengaja dan cepat mendedahkan maklumat kepada media mengenai ahli politik pembangkang yang telah menolak untuk menyokong kerajaan Bahwa mereka telah ditahan atau akan didakwa di mahkamah di kemudian hari Bagaimana SPRM boleh dipercaya untuk menyiasat dirinya sendiri di atas kesalahan jenayah tersebut? Ditulis oleh Lim Guan Eng, Setiausaha Agung DAP Sekian dulu isu pada malam ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Setiap daripada komen anda amat lebih hargai Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi, bye-bye